Seorang kepala cabang dealer sepeda motor di Malang, Jawa Timur, kabur membawa belasan motor dari tempat kerjanya. Pelakon nekat melakukan aksinya karena terjerat denda perusahaan akibat tidak pentuhi target penjualan. Aksi para pekerja yang mengangkut belasan motor ke terekam kamera pengawas. Namun para pekerja ini tidak menyadari jika motor yang kendak di bawahnya akan digelapkan. Berkat rekaman CCTV ini, sebanyak 13 motor berhasil diamankan polisi. Tidak hanya itu, pelaku utama pegelapan yang adalah kepala cabang dealer penjualan motor tersebut juga turut ditangkap. Pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai kepala cabang untuk menggelapkan motor sejak awal November. Yang bersangkutan memecahkan tempat kunci itu, tempat kunci-kunci kendaraan ini, lalu mengambil sembilan kendaraan, berbagai macam jenis, lalu dibawa keluar. Dan ini juga dikirim kepada PT Putra Yastis. Jadi total ada 13 kendaraan. Tersangka mengaku menggelapkan motor untuk membayar denda ke perusahaan karena tidak penuhi target penjualan. Karena saya bertanggung jawab untuk penjualan op dan saya dikenalkan denda atau saksi, sehingga saya butuh dana itu untuk membayar denda atau saksi ke menjualan MPM motor. Berapa banyak denda yang harus kamu bayar sehingga kamu harus melakukan sampai 13 kendaraan. Kurang lebih 800 juta. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews melaporkan.